BOOM, BOOM, BOOM Wilbert Ye mengepalkan api di tinjunya, mengeluarkan peluit panjang, menginjak kakinya, dan tubuhnya melonjak, dan saat dia menghembuskan kekuatan spiritualnya, dia menyerang perut ular darah ilusi. Semua orang di bawah membuka mulut lebar-lebar, dan melihat tindakan Wilbert Ye tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Mereka berpikir bahwa Wilbert Ye akan tetap di tempat dan menggunakan pertahanan daripada menyerang, tetapi sekarang Wilbert Ye mengambil inisiatif untuk menyerang, mengetahui bahwa serangan ini tidak berhasil, dia sangat mungkin untuk dilawan oleh ular darah ilusi, dan kemudian jatuh ke lautan darah. Pasti mati, mari kita mati, lebih baik mati, agar orang-orang dari sekte racun datang untuk membunuhnya. Proton Wei menatap Wilbert Ye dengan dingin. Menurut pendapatnya, Wilbert Ye tidak diragukan lagi telah mendorong dirinya ke jalan buntu. Hazel Luo berdiri di tepi laut darah, menyaksikan pukulan tiba-tiba Wilbert Ye, mengerutkan bibirnya sedikit, menganggukkan kepalanya dengan kagum, dan berkata, ambil kelemahannya dan berikan ular darah ilusi pukulan fatal. Meskipun metode serangannya lebih berbahaya, sebenarnya ini adalah cara terbaik saat ini. Wilbert Ye, yang sendirian dan berani, tidak peduli dengan pikiran orang-orang di bawah. Dalam situasi putus asa, dia hanya ingin mati dan hidup. Jika dia duduk diam atau bertahan daripada menyerang, itu bukan gayanya. Mendesis, tinju berapi api Wilbert Ye membuat ular darah ilusi merasakan bahaya. Dua cahaya dingin memancar dari pupil segitiganya, dan ular darah ilusi itu mengeluarkan energi untuk menyerang roh Wilbert Ye. Wilbert Ye melihat energi darah ini, mendengus dingin, dan tinju api bergerak maju, dan ketika bersentuhan dengan energi darah, itu sedikit terbakar dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Energi darah rusak, dan sosok Wilbert Ye berubah menjadi pita merah menyala, yang menabrak perut ular darah ilusi. Segera, ular darah ilusi membuat raungan yang panjang dan melengking, dan memutar tubuhnya dengan keras, mencoba menghilangkan rasa sakitnya. Sebuah lubang darah telah dihancurkan dari perutnya, dan Wilbert Ye telah melewati lubang darah itu. Dia tidak bisa tinggal di udara terlalu lama. Dengan bantuan energi spiritualnya, dia dengan cepat berbalik dan kakinya mendarat di tangga batu lagi. Para prajurit di laut berdarah semua tercengang, mereka menyaksikan sosok Wilbert Ye turun dengan mantap, sementara sebuah lubang besar ditusuk di perut ular darah ilusi. Pada saat ini, lihat satu sama lain. Ular darah ilusi layu lemah dan terjun ke lautan darah. Apakah ini akhirnya? Pukulan Wilbert Ye cukup kuat, dan dia telah menemukan kelemahan ular darah ilusi. Tidak masalah untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Ada banyak diskusi, dan kebanyakan dari mereka tidak ingin percaya bahwa ular darah ilusi di tingkat kedelapan dari vena tempa sebenarnya dibunuh oleh Wilbert Ye dengan satu pukulan. Kalian harus tahu bahwa vitalitas binatang gaib jauh lebih kuat dari prajurit. Mengabaikan diskusi ini, Hazel Luo melihat ular darah ilusi yang berteriak, dan perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Tatapannya jatuh pada tangga batu yang masih jatuh, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi saat ini Wilbert Ye masih berdiri di atas tangga batu tertinggi, tidak bergerak. Wuho, tangga batu di laut darah masih jatuh satu persatu, dan lebih dari setengah dari 36 tangga batu telah jatuh. Jika Wilbert Ye hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mungkin bagi Wilbert Ye untuk kembali ke laut darah. Di tangga batu, Wilbert Ye mengerutkan kening, matanya menunduk, dan dia melirik lautan darah yang bergolak di bawah. Pada saat ini, energi darah di lautan darah bahkan lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat tangga batu, dan akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Wilbert Ye bergumam, tangga batu sebelumnya jatuh karena pengaruh ruang ini, dan kecepatannya sangat lambat, tetapi sekarang kecepatannya semakin cepat dan cepat, dan tangga batu tidak jatuh secara vertikal, tetapi terguncang di tengah udara. Setelah pecah, itu berubah menjadi partikel batu dan jatuh. Memikirkan hal ini, hati Wilbert Ye bergetar. Saat berikutnya, dia mengetuk tangga batu dengan jari kakinya, mendesat kekuatan spiritualnya untuk naik ke udara. Tepat di tangga batu yang dia injak, sebuah retakan tiba-tiba muncul, diikuti oleh tangga dari dalam berubah menjadi partikel batu dan jatuh ke lautan darah. Suara mendesing. Detik berikutnya, gelombang besar melonjak dari lautan darah, dan bayangan darah sepanjang 20 kaki berkeliaran di atas lautan darah, meninggalkan bekas darah di manapun is lewat, menyapu nafas kematian yang tebal. Ini tidak baik. Wilbert Ye ada di udara, tanpa titik berdiri, dia akan jatuh dalam 10 nafas, dan tangga batu sudah rusak, dia hanya akan jatuh ke lautan darah dan berakhir dengan nasib yang sama dengan Kenzi Chen. Pada saat ini, seruling giyok putih menyala dengan cahaya putih, dan suara naga penelan iblis datang dari dalam, jangan panik, nak, aku telah menyerap banyak energi darah di kolam darah sebelumnya, dan sekarang aku bisa menguatkan tubuhku dalam waktu singkat dan menolongmu. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya hitam melayang dari seruling batu giyok putih dan mendarat di kaki Wilbert Ye. Setelah itu, cahaya hitam itu berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi makhluk gaib raksasa dengan cahaya hitam di sekujur tubuhnya dan dua tanduk di atas kepalanya. Binatang gaib ini juga memiliki panjang 20 kaki. Matanya berwarna merah darah, dan pupilnya memancarkan cahaya redup. Yang lebih mengejutkan adalah is ditutupi dengan lapisan sisik halus dan padat, dan setiap sisik diukir dengannya. Ada garis-garis biasa, dan kedipan itu penuh dengan perasaan aneh. Itu mengangkat kepalanya dan meraung liar, dan ruang bergetar, dan bayangan darah yang berkeliaran di lautan darah juga membekukan tubuhnya pada saat ini, dan lautan darah tiba-tiba menjadi tenang. Dan pria berbaju linen yang mengemudikan perahu itu juga mengangkat kepalanya saat ini, dan matanya yang keruh menjadi cerah. Dia melihat ke arah naga penelan iblis, dan suaranya ketika dia membuka mulutnya menjadi gemetar, itu, dot itu naga. Adegan ini tidak diragukan lagi membuat lelaki tua itu bersemangat, dan semua orang di tepi laut berdarah bahkan lebih terkejut dengan pemandangan ini. Mereka dapat dengan jelas melihat bayangan darah yang berhenti. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah ular darah ilusi, tapi apa bintang gaib itu ada di kaki Wilbert Yee. Bahkan dengan lapisan penghalang, Hazel Luo bisa merasakan kesombongan dan kekuatan yang mendominasi dunia. Hazel Luo bergumam dengan curiga, apakah ini kartunya? Dia bingung, seorang prajurit kecil di ranah pembekuan darah datang jauh-jauh dari luar Yunsan hari itu, dan membunuh berapa banyak lawan yang kuat. Apa yang dia andalkan? Dia melihat ke arah Wilbert Yee, yang berdiri di atas binatang gaib, auranya menghancurkan langit. Di langit di atas lautan darah, wajah Wilbert Yee sebenarnya tidak tampan. Dia melihat ke bawah ke arah cahaya hitam yang berkedip cepat pada naga penelan iblis, dan berkata, apakah kamu menggunakan teknik rahasia untuk memperkuat kekuatan tubuhmu? Naga penelan iblis berkata dengan marah, apa pedulimu tentang itu? Aku hanya bisa mengembun 20 kaki sekarang, yang sebanding dengan ular darah ilusi itu. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk menembak, kamu harus membunuhnya dengan dupa. Jika tidak, kita akan mati. Sekarang dalam keadaan ini, aku hanya bisa memberimu ruang untuk berjalan di udara, tidak mungkin untuk menyerang, dan kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Wilbert Yee menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, aku mengerti. Ular darah ilusi yang hidup di laut sangat licik. Mereka mengubah kelemahan mereka dengan memadatkan energi darah mereka, sangat cerdik. Kamu harus menyerang kepalanya. Wilbert Yee menyipitkan matanya sedikit, dan matanya menembak langsung ke kepala ular darah ilusi. Setelah tinju api siap, dia hanya menunggu untuk mendekati ular darah ilusi. Naga penelan, Loss merasakan niat bertarung Wilbert Yee, mengayunkan tubuhnya, naik ke udara, dan menyerang ular darah ilusi dengan kecepatan kilat. Wilbert Yee mengangkat tinjunya, dan ketika dia hendak mendekati ular darah ilusi, dia membanting tinjunya. Tinju api, terdengar ledakan keras, dan lautan darah mulai melonjak, dan tinju api membanting ke arah ular darah ilusi begitu saja. Ada kecemerlangan tiga warna yang mengalir di mata segi tiga ular darah ilusi, yang menyatu di satu tempat di sepanjang sudut mata, dan kristal berlian tiga warna dipadatkan. Kekuatan yang tak tertandingi jatuh ke arah Wilbert Yee. Boom, boom, boom. Kekuatan tinju api tidak perlu dipertanyakan lagi, ketika tinju mengenai tubuh ular darah ilusi, itu akan bergetar hebat, dan tanda darah akan meledak di tubuh ular, dan kemudian jeritan melengking terdengar, yang membuat semua orang gemetar dengan ketakutan. Nah, hati-hati dengan kristal darah yang disegel oleh ular darah ilusi. Begitu kamu jatuh ke dalamnya, kamu akan kehilangan kekuatan spiritualmu, dan kamu akan dimakan olehnya atau jatuh ke lautan darah. Wilbert Yee tidak berani sembrono setelah pengingat dari naga penelan iblis. Dia mendesak kekuatan spiritualnya untuk membombardir kristal berlian, tetapi penemuannya yang menakjubkan, kristal berlian tidak dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, ular darah ilusi membuka mulutnya dengan tajam, memuntahkan seteguk esensi darah ke kristal darah, yang langsung mewarnai-nya menjadi merah, dan auranya juga layu pada saat ini. Wilbert Yee dengan panik membombardir kristal berlian. Semakin dekat kristal berlian itu, semakin dia merasa tidak nyaman di hati Wilbert Yee. Ular sialan itu ingin binasa bersamamu. Naga penelan iblis mengungkapkan tebakannya, dia seharusnya tahu bahwa dia bukan lawanmu, jadi dia memusatkan seluruh kekuatannya pada kristal berlian yang tidak mencolok ini. Dengan cara ini, begitu kamu datang, kamu akan mendapat masalah. Tangan Wilbert Yee membentuk simpul seperti kilat, dan seberkas energi spiritual mengembun di antara jari-jarinya, bersiul ke arah kristal berlian berwarna darah. Ching, Ching, Ching. Begitu sinar kekuatan spiritual bersentuhan dengan kristal berlian berwarna darah, itu langsung berubah menjadi keadaan air yang mengalir untuk membungkus kristal berlian berwarna darah, dan warna darah ditutupi, digantikan oleh warna biru. Wajah Wilbert Yee serius. Meskipun kendali kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat kesempurnaan, dia memiliki alam terbatas dan tidak bisa mengubah kekuatan spiritual menjadi bentuk. Dia hanya bisa mengubahnya menjadi keadaan, bebas, mengembak darah berwarna kristal berlian. Hanya saja metode ini hampir tidak menunda untuk beberapa waktu, begitu kristal mematahkan ikatan kekuatan spiritual, akan ribuan kali lebih sulit untuk mengembaknya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ular darah ilusi itu menguntahkan semua darah yang telah dia kultifasikan selama beberapa dekade. Sepertinya dia bertekad untuk mati bersamaku. Aku tidak bisa memberikannya kesempatan ini. Wilbert Yee melihat ular darah ilusi, karena darah yang menyembur keluar, itu juga sangat lemah saat ini. Binatang gaib dan prajurit memiliki esensi darah yang berbeda. Prajurit dapat menggunakan esensi darah mereka untuk meningkatkan atribut alat spiritual, harta, atau seni rahasia selama mereka masuk ke alam tingkat pelancar energi pengumpul yuan. Dan selama level roh ini tidak tinggi, konsumsinya tidak akan terlalu besar. Adapun binatang gaib, dibutuhkan 30 tahun kultifasi untuk menyingkat setetes esensi darah, yang sangat berharga. Bahkan beberapa binatang gaib tingkat tinggi, mereka hanya akan memadatkan setetes esensi darah setelah berkultifasi selama ratusan tahun, dan mereka akan sia-sia ketika mereka memuntahkan 100 tahun kultifasi, dan harganya menakutkan. Naga Penelan, Lols melihat kristal berlian yang terbungkus dan berkata, Berdasarkan budidaya ular darah ilusi ini, seteguk esensi darah sudah cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari tingkat pelancar energi pengumpul yuan. Dengan kekuatanmu saat ini, kecuali jika kamu mengandalkan kekuatan eksternal, tidak mungkin untuk menghancurkan kristal berlian yang terkontaminasi dengan esensi darah. Segera setelah naga Penelan Iblis selesai berbicara, mata Wilbert Yee berbinar dan berkata, Aku mendapatkan Nine Gold S, senjata spiritual tingkat tinggi. Harta ini luar biasa, bahkan seniman bela diri di tingkat ke-8 dari tingkat pelancar energi pengumpul yuan akan melihatnya. Aku hanya bisa melarikan diri kemana-mana, menurutku aku bisa menggunakannya untuk memecahkan kristal berlian berwarna darah. Setelah Wilbert Yee selesai berbicara, naga Penelan Iblis menghela nafas putih dan melanjutkan Nine Gold S hanya menempati urutan ketiga di senjata spiritual tingkat langit. Kepalanya seperti duri dan kedua sisinya ditutupi dengan bulu emas. Itu dibagi menjadi sembilan yuan dan memiliki sembilan bulu. Kekuatan setiap bulu berbeda, tetapi tidak dapat diragukan lagi bahwa itu memang kuat, tidak bisa lebih tepat. Wilbert Yee mengangguk, pikirannya bertepatan dengan naga Penelan Iblis, jadi dia memanggil Nine Gold S dan meletakkannya di depannya. Matanya sedikit berkedip, dia mengulurkan jarinya untuk memegang Tri Gold S dan berkata, Gold S ini memiliki efek runtuh. Jika seorang seniman bela diri dari tingkat pelancar energi pengumpul yuan tertembak, tubuhnya akan runtuh dalam tiga nafas dan bahkan orang yang kuat di tingkat yuan tidak dapat mengabaikan efeknya yang kuat. Setelah berbicara, jari-jari Wilbert Yee yang memegang Gold S bersinar dengan aura, dan dengan sedikit goncangan, Jin Ling langsung melesat dan melesat ke arah kristal berlian berwarna darah yang perlahan menahan dan mematahkan ikatan. Ching, Ching. Begitu Gold S menyentuh kristal berlian, itu menghapus cahaya kemasan. Setelah beberapa nafas, suara klik terdengar, dan retakan muncul di kristal berlian, dan kemudian retakan menjadi lebih padat dan lebih padat sampai benar-benar meledak. Gold S tidak berhenti menembus kristal berlian, dan itu menembak ke tubuh ular darah ilusi dengan swash. Menolak efek runtuh Gold S. Setelah rengekan di udara, tubuh berubah menjadi darah dan pecah berkeping-keping. Mati, mati, luar biasa, benar-benar memenggal kepala binatang gaib ini, dia benar-benar menakjubkan. Para prajurit menggosok mata mereka, memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Ketika mereka melihat Wilbert Yee lagi, mereka semua menunjukkan rasa kekaguman di hati mereka. Hazel Luo menatap Wilbert Yee sambil tersenyum, pemuda ini akhirnya berhasil. Di langit di atas lautan darah, sebuah benda merah jatuh dari tubuh ular darah ilusi yang hancur. Wilbert Yee mengambilnya dengan cepat dan memasukkannya ke dalam sakunya. Naga penelan iblis datang tepat waktu untuk menangkap Wilbert Yee dan berkata, Kamu mencari kematian. Jika aku memperlambat satu langkah lebih jauh, kamu akan jatuh. Segera setelah naga penelan iblis selesai berbicara, Wilbert Yee berbaring di atasnya dan berbisik, Ini adalah hal yang baik. Aku akan menunjukkannya kepadamu ketika aku kembali, itu pasti akan membantumu. Kata-kata Wilbert Yee membuat naga penelan iblis tertegun sejenak dan hatinya merasa sedikit lega. Naga itu mengayunkan tubuhnya dan jatuh di depan energi pemakan energi spiritual dan berkata, Cepat dan bawa pergi, sekarang aku masih memiliki kekuatan untuk membawamu kembali. Jika sudah terlambat, kamu harus turun untuk mandi darah. Wilbert Yee mengangguk, mengulurkan tangannya untuk mengambil energi pemakan energi spiritual, dan perasaan dingin datang dari belati yang mengguncang roh Wilbert Yee. Wilbert Yee memasukkan belati ke dalam tas Kiankun, dan kemudian naga penelan iblis membawanya kembali ke lautan darah. Sebelum Wilbert Yee bisa berbicara, naga penelan iblis berubah menjadi cahaya hitam dan terbang ke seruling giyok putih. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari seruling giyok putih, Aku lelah, aku pamit dulu. Jika ada sesuatu, minta kucing bodoh atau inkarnasi itu untuk datang dan membantumu. Aku akan tidur dulu. Setelah naga penelan iblis selesai berbicara, dia terdiam. Wilbert Yee hanya bisa tersenyum pahit. Kali ini, untuk menolong dirinya sendiri, naga penelan iblis telah membayar harga darah, dan itu akan sulit pulih dalam satu atau dua bulan. Melihat kembalinya Wilbert Yee, lautan darah terdiam. Para prajurit menatap Wilbert Yee dengan keserakahan di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Meskipun Wilbert Yee memiliki senjata spiritual tingkat langit di tangannya, berapa banyak orang yang berani menghadapinya. Apa yang dia lakukan? Wilbert Yee berjalan ke sisi Jadeyu, menatapnya, dan berkata dengan lembut, ada banyak orang di sini, dan mudah untuk menjadi sasaran. Ketika aku keluar dari tempat keberuntungan ini, aku akan memberimu energi pemakan energi spiritual. Mengenai kata-kata Wilbert Yee, Jadeyu mengatakan bahwa dia sangat mengerti, para pejuang ini tidak akan mati, dan mereka hanya akan aman jika mereka meletakkan sesuatu di tubuh Wilbert Yee. Pada saat ini, Proton Wei berjalan melewati Wilbert Yee dengan wajah muram, menggertakkan giginya dan berkata, senjata spiritual tingkat langit adalah hal yang baik, kamu harus merawatnya dengan baik. Wilbert Yee mengabaikan Proton Wei dengan acuh-ta'acuh. Dia berjalan ke arah Hazel Luo dan berkata sambil tersenyum, aku punya sesuatu. Hazel Luo menatap Wilbert Yee dengan ekspresi bingung, dia tidak mengerti dari mana datangnya trik tak berujung Wilbert Yee. Jatuh ke lava tidak akan mati, kucing hitam bersamanya dapat menghancurkan seluruh murid sekte Lingqiao, satu orang sendirian melawan Yerom Gui dan Kenzi Chen, dan dapat membunuh ular darah ilusi pada saat paling berbahaya untuk memenangkan energi pemakan energi spiritual. Tumpukan hal ini terjadi padanya, Wilbert Yee, pada saat yang sama, yang benar-benar membuatnya tidak dapat diterima. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk dengan bingung dan berkata, selamat. Kemudian dia berbalik, melihat gerbang batu di lautan darah, dan berkata, hal berikutnya adalah keberuntungan tertinggi ini, aku tidak tahu siapa yang memiliki takdir untuk mendapatkannya. Ketika dia selesai berbicara, telapak tangan lelaki tua berpakaian linen di lautan darah tersentak keras, mengambil tiang bambu, menunjuk ke pintu batu, dan berkata, mereka yang memegang kunci bisa masuk ke sini. Semakin banyak kunci, semakin banyak keberuntungan.